Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Rivea de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pisang penyet keju Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak Dan juga cukup dengan 3 bahan aja Kita udah bisa bikin cemilan yang rasanya dijamin enak Dan juga bisa dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian Selama di rumah aja Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk Mito Electronics dan Stain Kukwer Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Stain Kukwer dan juga Mito Electronics yang asli Ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan pisang tanduk Tapi boleh diganti dengan jenis pisang lain Seperti pisang raja, pisang kepok, ataupun jenis pisang lainnya Kemudian SKM atau creamer kental manis Dan juga keju cheddar Langkah pertama langsung aja kita kupas dulu pisangnya Dan untuk mengupasnya ini satu persatu aja ya Jangan langsung semua Supaya warna pisangnya tidak berubah menjadi hitam Kemudian simpan di atas plastik Lalu ditutup dan digencet Ataupun dipenyet pakai talenan Kalau gak ada talenan boleh digencet pakai apa aja Nah kurang lebih dipenyetnya sampai gepeng kayak gini ya Tapi jangan sampai terlalu tipis juga Karena kalau terlalu tipis nanti hasilnya juga kurang bagus dan gampang patah Kalau udah langsung aja kita potong jadi 2 bagian Supaya gak terlalu kepanjangan pada saat digoreng Karena nantinya juga kalau udah digoreng akan kita potong-potong lagi jadi kecil-kecil Langkah berikutnya panaskan margarin secukupnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Dan untuk memasaknya ini aku pakai grill pan onyx series dari Stein Cookware Yang terbuat dari 6 lapisan granit greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini Oke kalau margarinnya udah panas langsung aja kita masak dulu pisangnya sampai matang Jangan lupa dibalik supaya hasil matangnya merata Nah kalau pakai grill pan ini hasilnya jadi bagus ya Jadi ada motif garis-garisnya gitu Dan kalau pisangnya udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan Bisa langsung diletakkan di atas piring ataupun di atas wadah seperti ini Langkah berikutnya pisang yang udah mateng langsung aja kita potong kecil-kecil Supaya nanti makannya jadi lebih mudah Untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stein Cookware Yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya Pisau ini juga didesain supaya makanan yang kita potong tidak menempel di pisaunya Setelah itu langsung aja kita beri topping keju parut secukupnya Dan terakhir tuangkan SKM secukupnya Nah ini dia hasilnya pisang penyet keju yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Cukup dengan 3 bahan aja Kita udah bisa bikin cemilan ataupun makanan yang rasanya dijamin enak Dan juga tentunya lebih sehat Dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan Untuk harga jualnya silahkan kalian sesuaikan sendiri Untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa